Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita itu kawan-kawan yang nanti mendengarkan Itu bisa mengetahui sebutnya organisasi kita Oh iya kan benar sekali gitu Karena pengertian itu merupakan kayak pengenalan juga ya kan Gimana KSR itu Oke kalau misalnya menurut saya ya kan Saya bicara duluan gitu ya kan Tentang pengertian UKM itu kan suatu wadah untuk menampung minat bakat dari mahasiswa itu sendiri Dan untuk KSR sendiri kan itu tentang kepalang merahan Tentang kerelawanan gitu Jadi UKM KSR itu merupakan UKM yang mewadahi untuk mahasiswa Di bidang kepalang merahan atau kemanusiaan, kekerelawanan gitu Kalau misalnya menurutkan paja bagaimana itu? Ya kalau menurut saya UKM itu ya yang bisa mewadahi peniat bakat Seperti tadi, seperti itulah yang mewadahi pada intinya Cuman ya kegiatan-kegiatan itu ya lebih terfokus ke salah satu bidang yang dikututinya Sama si mahasiswa yang akan mengikutinya Seperti di bidang KSR seperti itu kan Itu di bidang kerelawanan, kemanusiaan seperti itu Nah untuk itu bagi mahasiswa yang mengikuti Maksudnya untuk KSR ini gitu Nanti di dalamnya itu kita akan mempelajari mengenai koordinisasian Terus lebih kemurusnya kita mempelajari tentang kerelawanan Seperti kita mempelajari PP, mempelajari sospek, mempelajari cara bertahan hidup Terus banyak kecukaan mengenai tentang kerelawanan gitu Mungkin dari Dina juga gitu dapat mengetahui sekarang setelah masuk di koneksi KSR ini gitu kan Iya kan, benar sekali gitu Tapi karena yang saya rasakan gitu Ketika saya masuk KSR itu Baru beberapa bulan udah pandemi gitu Jadi saya tidak banyak mengikuti kegiatan gitu Sementara Kang Pajar itu kan sudah lebih dulu gitu Sudah lebih merasakan bagaimana di KSR Nah mungkin Kang Pajar bisa gitu menceritakan gitu Bagaimana sih kegiatan yang pernah diikuti oleh Kang Pajar gitu Selama di KSR sendiri Nah jadi pada intinya mah Untuk di Mengikuti di organisasi KSR ini Kita dapat mengetahui Lebih lagi wawasan mengenai kerelawanan gitu Kita belajar bareng Sama kawan-kawan yang ada di KSR juga gitu Anggota baru, anggota lama gitu Biasa belajar bareng mengenai PP Menisar Nah disitu Kita dapat mengaplikasikannya ketika kita nanti berkegiatan Seperti itulah Terus lebih plusnya lagi kita merasa Kita itu sebagai manusia yang lebih bermanfaat lagi gitu Membuat orang lain Jadi kita juga kan Katanya gitu kan Orang yang lebih baik itu yang orang yang bisa manfaat bagi orang lain Jadi kita itu sebagai manusia Terasa lah gitu Terasa sebagai kemanusiaannya gitu Jadi merasakan lah kehidupan itu seperti ini Ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain Seperti itu lah Mungkin nanti juga Dina ketika Sehabis pandemi ini Mungkin juga gitu kan Ada kegiatan-kegiatan Kedepannya gitu kan Seperti Nanti donor darah gitu kan Donor darah itu kan Dan manfaatnya sangat besar gitu Bisa menolong orang-orang yang membutuhkan darah gitu kan Nah kita sebagai UKM UKM KSR Yang suka mengadakan seperti itu Ya sangat benar-benar bermanfaat bagi saya gitu Terus bagi orang juga gitu kan Oh iya kan benar sekali Ya memang organisasi ini banyak sekali begitu ya kan manfaatnya Terus memang saya juga ingin cepat-cepat gitu pandemi ini berlalu Supaya saya juga bisa merasakan gitu bagaimana kegiatan di UKM KSR itu sendiri Karena kegiatan yang pernah saya ikuti itu hanya Kayak webinarnya gitu kan Kayak webinar tentang kemarin Ada tentang pandeminya gitu webinarnya Jadi saya baru merasakan webinar itu kan Di organisasi lain juga merasakan gitu Kalau misalnya di KSR kan katanya Ada kerelawanannya yang seperti itu Jadi bisa turun ke lapangan mungkin ya kan Kalau misalnya di KSR itu Iya kalau di KSR itu Gini lah intinya gitu kan Ketika ada bencana Nah UKM KSR ini suka terjun ke lapangannya gitu Bisa merasakan ketika Si orang-orang itu membutuhkan tenaga bantuan Jadi kita tuh emang benar-benar tangan kita tuh disodorkan buat mereka gitu Nah disitu kenannya sih Jadi kita emang benar-benar sih Gimana manfaat Gimana kita itu Di situ sebenarnya yang kenannya Jadi Udah nyampe ke situ ya Kayak kita tuh Merasakan apa ya Kepuasan lah Kepuasan tersendiri gitu Keputika kita menguruti UKM KSR Oh iya iya Tapi kalau misalnya Kang Pajar sendiri Pernah gak sih Kayak turun ke lapangan untuk Menolong korban bencana gitu Alhamdulillah Saya juga pernah gitu Ikut lah Ikut Terjun langsung Membantu lah Membantu orang Yang Apa Terjadi Terjadi bencana di daerah tersebut Nah disitu Di mana sih Kang itu kegiatannya gitu Yang tadi yang bencana itu Kalau yang Oh kegiatannya gitu kan Jadi Nah dimana gitu Oh ditasih Oh ditasih Korban apa itu Kang Korban Tapi kalau misalnya kita ya KSR itu Terjun ke lapangannya itu Bersama PMI gitu Kang Atau misalnya kita Berdiri sendiri gitu Langsung ke sana Atau bekerja sama gitu Nah Tergantung Itunya sih Jadi kalau misalkan kita ya Dipanggil sama PMI Markas Ya kita gabung sama PMI Markas Apalagi Kita kan Ada di bawah naungan mereka Kita harusnya mengikutinya Terus juga Kita juga bisa Bergerak sendiri gitu Seperti Kita yang mengadakannya gitu Membuat poskonya disana gitu kan Siapa tau ya Kan kita udah Mengetahui Ketua keilmuan Dari keorganisasian Nanti disana juga Kita yang mengaturnya Kayak gitu lah Oh iya Kalau misalnya begitu Berarti Kalau misalnya kita Boleh Terjun secara Sendiri gitu kan Berarti Anggota kita itu Harus banyak gak sih Kang Dan Kalau misalnya yang sekarang Saya rasakan Apa mungkin karena pandemi gitu Di UKM kita itu Anggota itu Semakin sedikit gitu Kalau misalnya dulu gimana itu Kang Jadi kayak gini Kalau misalkan kita mau Terjun ke lapangan Kita buat strategi aja gitu kan Walaupun emang kita sedikit Tapi yang mau jadi relawan itu Banyak Sebenernya Nah disitu Kita bisa jadi Apa ya Jadi otaknya lah Otak disana Ketika kita pelaksanaan Bantuan Ataupun Jadi relawan disana Jadi Walaupun emang kita sedikit Tapi kita yang menggerakannya Sepertinya Disana itu kita bagi-bagi Kita ajak aja gitu Dari UKM aja gitu Yang mau jadi relawan Tapi Kita yang menggerakannya gitu UKM kita Nanti disana tuh Dibagi-bagi lagi Sama kita tuh Ya sepertinya Kita bergeraknya sepertinya Di assessment Nantinya Gitu kan Ada yang langsung Di DU Gitu lah Nanti dibagi-bagi Seketika disananya Tapi kita yang mengaturnya Kalau gitu Kalau misalkan kita mau Mengadakan sendiri Oh iya kan Berarti Kang Fajar itu Udah hafal banget gitu ya Gimana strategi untuk Terjun ke lapangan gitu Gitu sih Biasa gitu kan Ini mah pengalaman aja Gak bisa-bisa amas sih Sama-sama belajar ini gitu kan Pengalaman-pengalaman Apa yang intinya Kalau Kang Fajar itu Dapat pengalamannya itu Apakah dari KSR aja Atau mengikuti Organisasi yang lain gitu kan Ada juga Organisasi yang lain Oh iya Sama lah seperti itu gitu Tapi Kalau misalnya kita gitu ya Ikut UKM ini Ikut UKM KSR Apakah Memang harus Benar-benar Fokusnya ke Kepalang Merahannya Kerelawanannya Ataukah Di KSR juga Ada kayak kegiatan yang lain gitu Kayak Fokus juga ke Kegiatan Seperti tadi Webinar Atau yang lainnya Ataukah Memang pentingnya itu Kesananya Karena kan Kalau misalnya Terjun ke lapangan gitu Kita bergeraknya Hanya ketika ada Bencana yang seperti itu Sementara Kalau misalnya UKM itu Tidak bisa Bergeraknya itu Hanya pada waktu itu saja Jadi harus tetap berjalan Nah bagaimana sih Kalau misalnya Menurut Kang Fajar Ya kalau menurut saya Bergeraknya Bergeraknya Organisasi KSR ini Menurut saya nih Jadi Umumlah gitu Bergeraknya Enggak cuman Menjolok Kesana aja Menjolok kesana aja Jadi bebas Kita mau Ngadain acara Supaya Anggota kita itu Lebih paham lagi Mengenai Keorganisasian Seperti itu Tujuannya Tergantung tujuan sih Jadi Misalkan nih Kan ada Kita juga ada Anggota muda Anggota muda Yang kemarin Habis Pendidikan Pendidikan dasar Seperti itu Nah nanti Ada pendidikan lanjutan Nah dari Tujuan dari pendidikan lanjutan itu Kita supaya Si anggota muda itu Bisa lebih menguasai lagi Terhadap organisasi kita Untuk ke depannya Kayak gitu Jadi Ketika Pelaksanaannya Pelaksanaan pendidikan lanjutan itu Yang mereka yang menjalankan Supaya nanti Ketika kita Senior-seniornya Gitu kan Senior-seniornya Sudah lulus Organisasi kita Ada yang melanjutkan Sama adik-adik kita Yang sudah Paham terhadap Materi sama prakteknya Tentang dari Keorganisasi kita Jadi Ya jadi Gak terpaku Terhadap Apa Relawannya Gitu Terus seimbang Seimbang Jadi ada Internalnya Ada externalnya Kayak gitu lah Berkegiatannya Kalau misalnya Banyak sekali ya Kayaknya pengalaman-pengalaman Yang telah dilalui Gitu Dan Manfaat yang Memang sangat dirasakan Itu Apa sih Yang dirasakan Kang Pajar Kan kalau misalnya Saya baru Dan manfaatnya itu Yang saya rasakan Memang sudah ada Apalagi Kang Pajar Yang udah lama Manfaat yang dirasakannya Itu bagaimana Gitu Kang Kalau mengenai manfaat Mungkin Menurut diri saya sendiri Itu ya Agak Apa Enggak Terlalu mengetahui lah Terhadap Saya Tapi ya Perbedaan-perbedaan Yang dilakukan Selama saya itu Emang Agak signifikan Lumayan lah Daripada dulu Ketika belum masuk Organisasi 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 KSR Tidak Tadinya kan Untuk mengetahui Saya Intinya gitu kan Mengetahui Organisasi itu Bisa dapat Menambah Relasi Kita itu Bisa lebih Tahu pada Yang ada di Apa Yang ada di Dinas-dinas Gitu Kan itu Suatu kebangunan juga Gitu kan Buat diri saya Gitu Seperti Langsung sama bupati Gitu kan Kegiatan kita Kayak gitu Jadi Emang benar-benar Saya merasakan Ketika kita Ketika saya Ikut Organisasi KSR Oh iya Benar sekali Pada itunya Malah Apa ya Untuk menerima Manfaatnya Ya mungkin Belum saya Apa ya Belum saya Cernak Benar-benar Gitu kan Barut Ya sedikit lah Yang saya sadari Seperti itu Iya itu berarti Manfaat untuk Diri sendiri ya kan Kalau misalnya Untuk manfaat Luar tadi Sudah dijelaskan Gitu ya Karena memang Kita bermanfaat Sekali gitu Apalagi ketika Kita Bisa terjun ke lapangan Untuk membantu Orang lain gitu Itu manfaatnya Bisa dirasakan oleh Kita semua gitu Gak hanya oleh Diri sendiri Gitu sih Kang Nah ini Sekarang saya menanya sih Seperti ke Dina Yang baru kemarin Masuk Langsung pandemi Nah apakah Si pandemi ini Gitu kan Bisa Kita itu Memang bisa bergerak Apakah tidak Mengenai Kerlawanan seperti ini Gitu kan Kalau misalnya Menurut saya Bisa sih Kang Bisa bergerak Karena Tapi karena mungkin Kita terlalu Fokus ke Ya udah Pandemi gitu Jadi Kayak terhambat Gitu Padahal kita bisa berjalan Gitu Kayak berjalan Misalnya Kan Kerelawanan itu Tidak hanya Harus terjun ke lapangannya Kang Kayaknya Tapi bisa Kayak kita Mengedukasi Sosialisasi Gitu ya Sosialisasi Tentang bagaimana Cara Misalnya Kalau misalnya Pandemi sekarang Bisa juga sih Kayaknya dimasukkan Gitu Kayak kita Mensosialisasikan Bagaimana Cara kita terhindar Dari covid Misalnya Itu kan Masuk juga Kayaknya Ya itu kan Sama halnya Kita jadi Membantu Buat mereka Yang tidak tahu Mengenai pandemi ini Jadi kita Jadi Jembatan Buat pengetahuan Itu juga Jadi kita itu Enggak terpaku Kelapangan juga Bisa juga Kita seperti ini Seperti ini Kita Berbagi pengalaman Jadi Yang mendengarkan Tahu Organisasi kita Memang Pandemi ini Gak bisa Dijadikan halangan Juga Dan sudah berlalu Beberapa tahun Satu tahun lebih Hampir dua tahun Satu tahun lebih Sudah lama Jadi Sekarang mungkin Saatnya Kita bergerak Lebih jauh Supaya UKM itu Tetap berjalan Dan berkembang Dengan baik Tapi Kita juga perlu Kerjasama yang baik Sementara Di masa sekarang Karena memang Anggotanya Banyak yang dari Jauh juga Jadi kita kesulitan Karena pribadi Mahasiswa itu Kayaknya Apa ya Apalagi saya Yang belum merasakan Offline Lebih lama Jadi Masih terbawa Kayaknya Suasana yang di SMA Kayak Orang lain juga Gini gitu Kalau misalnya Dari Kang Fajar sendiri Gimana sih Apakah sudah menemukan Jati diri Sebagai mahasiswanya Sehingga Di UKM itu Bisa Berkembang dengan baik Gimana sih caranya Kan Kang Fajar itu Sudah merasakan Kuliah offline Berkembang dengan kuliah offline Berapa tahun Anggai juga Gitu kan Kalau ya itu Tergantung tanggapan Seseorang sih Sebenarnya Tergantung kitanya Mau gimana Kehidupannya Mau pindah Apa gimana Apakah mau Seperti itu terus Apakah seperti ini Itu tergantung Seorangnya Tapi kalau Menurut saya Yang dirasakan Walaupun Ketika pandemi Seperti ini Ya Saya juga Sangat merindukan Perkuliahan offline Gitu kan Karena ya Beda sekali Perkuliahan offline Sama offline ini Jadi Gak kena Gitu Ketika di organisasi Juga Kita ikut Tumpang nama aja Kayak gitu Kalau misalkan Ketika pandemi Seperti ini Nah Yang paling itunya Sebenarnya Strategi kita Gitu kan Supaya Si UKM kita Tetap ada Walaupun Dalam keadaan Pandemi seperti ini Tetap ada Kegiatan Nah Disitu Menurut saya Harus kita Harus lebih berpikir lagi Gimana caranya Seperti tadi Gitu kan Jangan sampai Kita tuh Terpaku Terhadap Pergerakan Di luar Gitu Jadi Lebih Terbuka lagi Sebagai mahasiswa Jadi Tidak Menghilangkan Citra mahasiswa Citra mahasiswanya Tetap terjaga Apalagi Kita yang ikut UKM Organisasi Harus tetap Menonjol Dibanding mahasiswa Yang lain Kayaknya Gitu ya Dan Kalau misalnya Berbicara UKM KSS sendiri Pasti berbeda Dengan mahasiswa lain Berbeda Dengan UKM yang lain Juga Pasti berbeda Apalagi Kayak dengan UKM Bidang seni Mungkin kan dia Mengenanguninya seni Jadi Lebih ke Untuk hiburannya Sementara kita itu Bisa segala macam Kayaknya Kalau misalnya Kerelawanan itu Bisa ada Hiburannya Bisa ada Membantu-membantunya Dan kalau di UKM KSS sendiri Kalau misalnya dulu Pernah gak sih Ada kegiatan Yang memang Tidak berhubungan Dengan kepala merahan Kayak hiburannya Kayak misalnya Ada acara Lomba apa Untuk siswa-siswa Atau gimana Paling Kalau misalkan Kegiatan seperti itu Kita Ada juga lah Mengadakan Disnatalis Disnatalis Ulang tahun UKM Kita Itu Enggak Itu Enggak melibatkan Kegiatan Menolong Jadi Tergantung Kita Memasukkan Acara apa Aja Jadi Di disnatalis itu Kita Memasukkan Keselian Pertampilan Kayak gitu Jadi Enggak terpaku Terhadap Itu Terlawan Juga Oh iya Tapi saya Mungkin Belum Merasakan Karena Saya Sudah Pandemi Terlebih dahulu Dan mungkin Untuk kedepannya Saya bisa Merasakan Tapi Kalau Misalnya Berbicara KSR Apa aja Yang ada Di KSR Itu Karena Bingung Kalau Misalnya Bicara KSR Itu Tadi Pengertiannya Udah Terus Manfaatnya Udah Udah Jelas Sekali Kegiatannya Udah Jelas Jadi Apa Aja Yang ada Di KSR Itu Yang Lebih Dalam Ya Gitu Berat Kang Pajar Kalau Ngomong-ngomong Mengenai KSR Menurut saya KSR Luas Cuman Kita Perannya Itu Lebih Ke Kemanusiaan Mungkin Ya Kemanusiaan Sosialan Tapi Enggak Dikungkiri Juga Kita Suka Diundang Sama Acara Acara Yang Lain Juga Seperti Dari Acara BEM Acara IMA Seperti Pramuka Yang Membutuhkan Kita Diundang Jadi Bisa Berperan Di Berbagai Bidang Ketika Kita Dipanggil Sama PMI Untuk Menyimpulkan Disinfektan Kita Bergerak Sekarang Ketika Penteri Seperti Berarti Sudah Jauh Kita Berbicara Dari Mulai Pengertiannya Dari Kegiatan Apa Aja Manfaat Sampai Keperan Kita Bahas Dan Memang UKM KSR Itu Sendiri Memang Perannya Luas Dan Manfaatnya Banyak Dan Kita Merasakan Sesuatu Yang Mungkin Sekarang Bisa Sekarang Sering Kembali Yang Lebih Jauh Dan Mungkin Juga Nanti Mas Saya Sudah Ikut Kegiatan Kegiatan Mudah 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 Mudahan Aja Lebih Seru Lagi Lebih Merasakan Lagi Berkegiatan Karena Kalau Misalnya Sekarang Kita Bicara Tentang Kerelawanan Turun Kelapangan Saya Belum Mengerti Jadi Takutnya Saya Salah Jalur Itu Yang Paling Kita Disosial Sekarang Kita Kayaknya Sudah Panjangan Tentang Bagaimana Kita Tutup Sekian Sobat KSR Semua Dari kami Mohon maaf Apabila Banyak Kesalahan Dari kami Dan Yang Baiknya Bisa Kalian Terima Dan Yang Bisa Kalian Cerak Kembali Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa